Best deal area Manyar Nah ini yang aku mau review kali ini Buat kalian Lokasinya ada di area Manyar Garden Yang punya akses di dekat Semolowaru dan juga akses dari Manyar Pelajah Rumahnya cakep banget Dan ini kenapa aku bilang best deal Karena harganya masih 2 M'an Kamu sudah dapet dimensi 9x19 Jadi gede banget ya Seharusnya banget ada Dan masih ada cashback yang menarik Buat kalian yang beli rumah ini Jangan ketinggalan Karena dari 3 unit sisa 2 unit aja Nah guys sekarang aku mau nge-review Salah satu rumah yang lokasinya ada Di area Manyar guys Nah ini gak sembarangan lokasinya Ini merupakan salah satu private cluster Yang ada di area Manyar Nama lokasinya sih Manyar Garden ya Kelihatan dari bannernya ini Nah yang aku mau review kali ini Ini best deal banget Kenapa kok seperti itu Dengan luasan Kurang lebih 171 Tananya Harga rumahnya ini masih 2 M'an Jadi kalau kalian cari area Manyar seluruh rumahnya Nah kalian puterin Harga segini ini langka banget Bentunya ya Nah Kalau kalian lihat Ini sebenarnya area sekelilingnya Sudah banyak penghuni nya ya Sudah ada banyak penghuni disini Dan sisa rumahnya itu Sebenarnya yang ready stock Cuma 3 Tapi satu sudah kaku Sisa unit ini Dan juga sisa rumah yang paling ujung Nah Untuk luruh jalan Uh gak usah khawatir Ini luruh jalannya bisa 4 mobil Gede banget ya Luas bangunan juga Kalian gak dapet yang kecil Kalau biasanya 2 M'an Kalian dapet lebar 5 atau 6 area Manyar Ini lebar 9 guys Dan luas bangunannya 205 Ya Jadi cukup Gede banget Dan ini cukup Gede banget Untuk kalian beli Nah Ini untuk area depannya Juga sudah ada Satu carport disini Untuk satu mobil tentunya ya Sekitar 3 x 5an Dan juga ada area garasi Ini juga kurang lebih 3 x 5an Ya Sudah dapet Bindu garasinya juga Granitalnya Untuk area garasi ini Dia pake yang standar banget Sekitar 40 x 40 Begitu juga Dengan area Carport dan juga Area depannya Nah Karena konsepnya Regensi Jadi ada yang pake pager Ada yang gak pake pager Kalau kalian mau pake pager Tinggal pasang aja Gak usah khawatir Area depan tadi Sudah ada meter listrik Di depan Tempat sampah Dan sini area tandun ya Nah Untuk area masuk rumahnya Itu Kita dari pintu depan ini Ini pintunya Dia pake pintu industrial aja Dengan kaca-kaca Seperti ini Handernya sudah stainless Kalau kalian mau tambahin Smart door lock Juga oke loh ya Karena 2024 Gak pake smart door lock Ini kok kurang banget Nah Ini area Living roomnya Kurang lebih dimensi Sekitar 3 x 3 Ini kalau furniturenya ini Untuk rumah jauh Dia bikin seperti ini Tapi kalau kalian gak suka Ya beli yang kosongan aja Nah Dibikin terpisah Dengan area living room Supaya ada kesan Privasi Di area sini Nah kalau kita masuk lagi Kedalam sini Ini area living dan dining Itu jadi satu bagian Puasnya sih Kalau dari depan tadi Sekitar 33-36 meter persegi lah ya Ini sudah ada pintu juga Menuju ke area taman Pintu kaca Dan jendela yang cukup banyak Jadi ini di siang hari ini Lampung gak taknya lain ya Tapi terorang banget Seperti ini Taman belakang ini Kalian mau pakai untuk jemuran Mau dibikin untuk area barbeque Atau patio Kolam koi Ini juga bisa banget Karena cukup luas Nah Area living roomnya pun Ini juga enak banget Karena dikasih high ceiling guys Nah ini Ini kurang lebih Kalau secara tingginya Ini kurang lebih sekitar 6,6 meter Dengan ceiling yang untuk lantai satunya Ini sekitar 3,1 Granitalnya dia pakai yang polos 60x60 Warna krem seperti ini ya Dan di lantai satu ini Juga sudah ada dua pintu Nah setelah ini pintu dari garasi Ini pintu untuk menuju dapur Tapi setelahnya keduanya berhubungan Jadi kalau kalian mau tutup salah satu Sepertinya sih oke banget lah Nah Kalau kalian lihat Di sini mungkin kalian kurang tempat pantry Ya Kalian bisa bikin pantrynya lagi Di area ujung situ Jadi Untuk apa Meja diningnya dimajukan lagi sedikit Nah sekarang kita lihat dulu Area servisnya ya Nah ini area yang terhubung dengan garasi tadi Ya Dan untuk Apa Kompak airnya kalian juga bisa Taruh Oh sorry Untuk mesin cuci kalian bisa taruh di sini Ya Sudah disiapin semua Pembuangan Saluran air Bersih Kotor juga sudah Dan area dapurnya ada di sini Ini kurang lebih Ya kalau aku hitung ya Lebarnya 2 Panjangnya sekitar 3.5 meteran Sirkulasinya juga sudah bagus Jadi kalau mau masak-masak Enak banget ini Nah Kalian juga bisa taruh mesin cuci nya di sini Ya terserah Mau di sana juga bisa Sini juga bisa Dan ini terhubung juga dengan Kamar asisten yang ada di sini Ini ada kamar asisten Dimensi kurang lebih sekitar 2.5-2.5 Ada jendelanya juga Ini area kamar mandinya Dan kalian pasti tanya-tanya nih Ini tangga puter buat apa sih Nah tangga puternya ini untuk area jemuran Tapi kalau kalian merasa Wah gak mau lah jemur-jemur di atas Susah banget Kalian bikin aja Kasih roster Jadi ada pembatas di taman belakangnya ini Untuk area jemuran Jadi gak perlu Pembantunya gak perlu turun naik gitu sih Nah lanjut ya Lantai satunya tadi juga sudah dikasih Apa Satu kamar tidur Posisnya ada di tuan sini Nah ini Ini kamar tidur yang pertama Dimensi kurang lebih sekitar 3x4 tanah 3x Ya kurang lebih 3x4 Dan ini juga sudah ada area kamar mandi dalam Eh sorry kamar mandi luar Ya untuk tamu juga bisa Sudah full kamik lokasi bawah tangga Jadi agak miring seperti ini Dan ini spiknya sudah full toto Jadi gak usah khawatir Mungkin yang kalian perlu renovasi sedikit ya Pintunya ya Karena ini pintunya pakai pintu PVC Jadi kalau mau diganti pintu kayak dumador gitu Lebih keren sih Dan gak mahal ya Lanjut kita ke area tangganya Ini area tangga kurang lebih sekitar 1 meteran Dengan Railing besi putih ini Dan juga handle-nya payu Nah kita naik dulu Nah menariknya ini Desainnya kan beda dari yang lain Jadi Di lantai 2 ini ada 1 family room lagi Kalau ini sih kurang lebih sekitar 20 meter Dendelanya juga besar Bukanya banyak Ya Ambil floor to ceiling nih Nah ini area jemurannya bisa kalian lihat disini Nah ini area jemurannya Kalau gak mau mau ditutup Jadi full kamar yang ada disini Yuh bisa banget Jadi master bedroomnya Ada beberapa Nah ini di lantai 2 juga sudah ada 1 kamar mandi luar Disini ya Kalau ini full keramik Tapi warnanya putih Speknya juga sama Pake full toto Dan ada 1 kamar anak disini Ini kalau ini dimensinya kurang lebih sekitar 3x3,5 Ya Dan ini master bedroomnya Eh sorry Yang ini kurang lebih sekitar 4an sih 4x3an Nah ini yang master bedroom Kurang lebih sekitar 4x5an Ya dimensinya Sudah punya bukaan jendela yang cukup besar juga Dan ini promonya juga menarik rumahnya Area windownya juga terpisah disini Plus Ada kamar mandi dalam Nah balik ke promo nih Harganya 2M itu ternyata sudah dapat Free BBATB Free PPN Dan juga Free ACB Plus Kalau kalian beli rumah yang ini Dapat cashback 10% Dari nilai total harganya Nah menarik banget kan Jarang banget ada Jadi buat kalian yang Pengen survei lokasi Cepetan Karena unitnya cuma sisa 2 Nah kalau unit ini Kalian harus tambah Nilai sekitar 375 juta Kalau mau yang kosongan Ya tentunya sisa 1 aja Nah Like dan share video ini Komen menurut kalian bagaimana Murah enggak Mahal enggak Dan juga Untuk detailnya Kalian bisa Hubungi Yudi Nomor Yudi ada video ini Link juga ada video See you on the next video